Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu 6 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp. Dan untuk sebagian fitur ini sudah ada di WhatsApp yang versi final yang biasa kita gunakan, dan sebagian lagi di WhatsApp beta atau WhatsApp yang masih dalam uji coba. Oke, untuk fitur yang pertama adalah perlindungan alamat IP saat melakukan panggilan. Ketika kita sedang melakukan panggilan di WhatsApp, baik itu panggilan suara ataupun video call, sangat mungkin sekali seseorang bisa mengetahui lokasi kita melalui alamat IP yang ada di HP. Nah, WhatsApp sekarang sudah menyediakan fitur untuk melindungi alamat IP kita supaya tidak terlacak. Caranya, klik titik 3 yang ada di atas, kemudian pilih setelan, berikutnya pilih privasi, kemudian scroll ke bawah, dan pilih lanjutan. Nah, di sini untuk perlindungan alamat IP kita aktifkan saja, dan setelah diaktifkan, maka untuk alamat IP kita tidak akan terlacak, dan lokasi kita tidak akan diketahui oleh orang lain. Dan untuk fitur ini sudah tersedia di WhatsApp yang versi final. Kemudian fitur yang kedua yang belum lama ini muncul, yaitu untuk membuat saluran WhatsApp. Dan ini sudah bisa dilakukan di WhatsApp yang biasa atau yang versi final. Caranya, kita masuk ke pembaruan, kemudian klik ikon plus yang ada di bawah ini. Setelah itu, di sini kita akan menemukan fitur baru, yaitu buat saluran. Sebelumnya kita hanya bisa mencari saluran saja ya. Dan sekarang kita bisa membuat saluran, serta membuat saluran untuk memposting apapun ke pengikut kita ya. Kemudian fitur yang ketiga, dan ini masih ada di WhatsApp Beta, yaitu mengirimkan voice note untuk sekali putar. Ketika kita akan mengirimkan voice note ke orang lain, maka di sini kita akan menemukan ikon angka 1, yang menandakan bahwa kita bisa mengirimkan untuk voice note ini untuk sekali putar. Nantinya, orang yang menerima voice note ini akan hanya bisa memutar voice note sekali saja. Dan setelah dia menekan tombol kembali, maka untuk voice note tidak akan bisa diputar lagi. Sama seperti kita mengirimkan foto ataupun video untuk sekali lihat. Kemudian fitur yang keempatnya adalah menambahkan alamat email untuk login alternatif ke WhatsApp. Ya, nantinya kita bisa melakukan login ke WhatsApp bukan hanya menggunakan SMS dan telepon saja, tetapi bisa juga dengan menggunakan email. Dan untuk verifikasi menggunakan email, saat ini belum bisa digunakan. Hanya saja kita bisa menambahkan terlebih dahulu untuk alamat emailnya. Caranya, pertama kita tekan titik 3 yang ada di atas ini, lalu pilih setelan, kemudian pilih akun. Setelah itu, di sini akan kita temukan alamat email. Pilih saja. Kemudian silakan masukkan alamat email kalian yang aktif tentunya ya. Di sini saya sudah memasukkannya. Kalau misalnya belum, tinggal kita pilih saja di sini dan masukkan alamat email, lalu pilih lanjut. Nantinya kita akan mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email. Dan setelah kode verifikasi dimasukkan, maka di sini akan tercek list berwarna hijau. Tandanya sudah aktif dan kita bisa login menggunakan email. Tapi saat ini fitur tersebut belum hadir ya, namun untuk emailnya sudah bisa kita daftarkan. Kemudian fitur yang kelima adalah voice chat pada grup. Jika anggota grup WhatsApp kalian lebih dari 32, maka kalian sudah bisa menggunakan fitur voice chat ini. Di dalam voice chat ini, kita bisa ngobrol seperti panggilan telepon, hanya saja untuk notifikasi seperti dering tidak akan muncul ke anggota peserta yang lain. Kemudian fitur yang keenamnya ada di bilah pembaruan atau status. Dan untuk tampilan status seperti ini, sudah muncul di WhatsApp beta versi 2.23.25.3. Di sini, status WhatsApp akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah all untuk melihat semua status WhatsApp yang ada, baik itu yang belum dilihat, yang sudah dilihat, dan yang dibisukan. Kemudian ada lagi reason untuk menampilkan status WhatsApp yang belum dibuka. Kemudian ada lagi feedword. Di sini ditampilkan semua status WhatsApp yang sudah kita buka. Dan yang terakhir adalah muted. Di sini akan ditampilkan status WhatsApp yang disembunyikan. Oke teman-teman, mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.